Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Farhuri Umar mengungkapkan, peringatan Hari Pahlawan merupakan membentuk bagi bangsa Indonesia dalam melakukan interpeksi diri. Sudah sejauh mana setiap komponen bangsa mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan dan mengisi keberdekaan untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan makbul. Hal tersebut diungkapkan Farhuri Umar, usai menjadi Inspektur Upacara Peringgati Hari Pahlawan 2018 yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Sabtu pagi. Upacara Peringgatan Hari Pahlawan disiarkan langsung di stasiun Jambi TV. Selaku Inspektur Upacara, Farhuri membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menyampaikan rangkaian kegiatan peringgatan Hari Pahlawan, bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air, dan meneguhkan semangat pengabdian bangsa dan negara di hati selubari bangsa Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya seremonial belaka, harus alat makna yang dapat penggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai kepahlawanan pada kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan, Tema Hari Pahlawan tahun 2018 adalah Semangat Pahlawan di Dadaku, yang mengandung makna sesuai fitrahnya dalam diri, setiap insan tertanam nilai kepahlawanan. Siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warga negara Indonesia, dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemaslahan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara. Bukan semata sebuah acara, namun harus sarak makna, bukan hanya sebagai prosesi, namun sustansi. Setiap peringatan Hari Pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.